Nah guys, akhirnya pacar Sen Lukas ungkap perkelahian di hari penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandi. Mari kita simak penjelasan dari pacarnya Sen Lukas guys. Sekitar 2 tahun. Sampai saat ini? Iya, sampai saat ini 2 tahun. Sampai saat ini 2 tahun, oke. Saudara saksi, saya ingin tanya, apakah saudara saksi masih ingat saudara saksi ada di mana waktu sekitar tanggal 20 Februari? Di rumah. Di rumah, oke. Apakah waktu itu Sen ada berkomunikasi dengan saksi? Ada. Ada, oke. Kapan kira-kira saat itu, kapan kira-kira Sen menghubungi saksi? Sore. Sore, sore hari? Oke. Sore hari itu, biar sama definisi nih, di sore hari itu kalau menurut saksi, kapan tuh sore itu? Saya jamnya nggak ingat. Nggak ingat jamnya? Nggak ingat. Oke, apakah di atas jam 3? Iya, di atas jam 3. Oh, sore itu di atas jam 3. Oke, siap. Oke. Apa yang saksi dan Sen bicarakan di dalam komunikasi saat itu? Saya berantem sama Sen. Berantem dengan Sen? Iya. Oke, berantemnya kenapa? Karena Sen pergi main. Sen pergi main? Iya. Kalau Sen pergi main, kenapa berantem? Karena disitu harusnya Sen ke saya, karena saya habis berantem, terus baru baikan, harusnya kan dia ke saya, tapi dia mau pergi sama temannya, makanya disitu saya marah. Oh, jadi karena Sen ini tidak main ke rumah saksi, tapi kondisinya baru baikan, tapi tidak main ke rumah saksi gitu ya. Apakah sebelumnya sudah sempat janjian dulu dengan? Iya, janjian pas ketemu sama Sen. Oh, sempat janjian untuk ke rumah gitu, tapi tidak dilakukan. Nggak. Sen main dengan temannya. Iya, benar. Main dengan temannya, oke. Apakah, boleh tahu nggak kira-kira, apakah saksi ingat berapa lama saksi berantemnya gitu komunikasi saat itu gitu? Lumayan lama sih, karena harus itu debat kan Cek Cok sama Sien Cetan. Gimana? Lumayan lama. Lumayan lama? Iya, lama. Lumayan lama itu apakah sampai malam, apakah? Sampai malam sih enggak. Ah, sampai malam sih enggak? Enggak. Oh, tapi ada berantem ya, dengan Sen saat itu berantem ya? Iya. Oke. Saudara saksi, katanya tadi bilang bahwa saudara saksi sudah berpacaran selama dua tahun. Iya. Apakah saksi selama dua tahun itu sering ketemu, sering komunikasi, atau modelnya saling cuek? Sering, sering. Sering ketemu, sering ketemu ya. Apa yang saksi ketahui tentang Sien? Orangnya kayak gimana sih Sien? Ya baik, dia periang, mudah bergaul, dia suka menolong temannya kalau dia bisa nolong. Kalau dia bisa nolong, kalau dia nggak bisa nolong dia nggak akan mau gitu ya? Kalau nggak bisa nggak. Dia pasti bilang gitu ya? Iya. Apakah waktu komunikasi saat itu, saya sedikit kembali ke tadi ya, waktu komunikasi berantem itu Sien main dengan temannya, itu Sien dengan siapa? Dengan Mario. Oh, dengan Mario. Apakah saksi tahu Sien ada bilang dia mau kemana? Enggak, nggak bilang. Dia nggak bilang kemana? Tapi dia cuma bilang mau main sama Mario. Iya, dia bilang mau jalan sama Mario. Mau jalan sama Mario. Oke. Oke. Jadi, waktu itu saksi juga pembicaranya hanya berantem aja gitu selama komunikasi. Iya, berantem aja. Berantem aja. Oke. Ijen ditambahkan ya, yang mulia. Saksi ya, tadi kan saksi katakan berpacaran dengan Sien selama kurang lebih 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. Dalam 2 tahun itu, kurang waktu 2 tahun, apakah saksi pernah disakiti oleh Sien secara fisik? Enggak pernah. Enggak pernah ya? Enggak pernah. Kalau berantem itu hanya berantem soal hal apa? Kayak kemarin aja seperti. Iya, paling kayak kemarin aja. Jadi, waktu saat kejadian, ini kan kita kenapa meminta saksi hadir ini kan karena Sien cerita pada tanggal 20 itu, pada saat perjalanan dari menuju ke tempat kejadian, Sien itu lebih banyak WA-an dengan ahli, eh saksi. Apakah benar waktu Sien banyak ber-WA dengan saksi? Iya, benar. WA-nya terus-terusan atau ada jeda waktu atau gimana? Terus-terusan karena berantem di situ. Berantem. Oh, jadi saksi WA, Sien balas. Iya, kayak gitu. Jadi kemudian saksi balas lagi gitu? Iya, benar. Oke. Di waktu chat-chatan itu, Sien hanya cerita tentang apa? Cerita tentang kalian aja? Iya, bahas kita berantem aja. Oh, gitu aja. Enggak ada yang lain ya? Enggak ada. Enggak ada ya? Oke. Sien ini, pernah gak saksi dengar terlibat dalam perkalaian misalnya dengan geng gitu? Yang saya tahu gak pernah. Yang saya tahu gak pernah. Kan tadi saksi cerita kenal dari kecil ya? Iya, kenal dari SD. Dari SD. Cuman baru deketnya lagi tuh 3 tahun belakangan. Dari 2020 itu baru deket, spesifik deket. Oke. Jadi, menurut saksi, selama berteman atau kenal dengan Sien itu, Sien itu tidak pernah menunjukkan perilaku gampang marah atau emosi gitu gak ada? Enggak pernah. Enggak pernah. Dilanjutkan yang mulia.